Intro Halo, halo, apa kabar? Apa kabar anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsuna Arief dan Bung Roki Girung. Bung Roki ini kelihatannya rame, Pak. SBY ini sekarang ini benar-benar turun gunung nih, ya. Tapi baru bagian dari Twitternya. Tapi saya kira pasti itu diikuti langkah-langkah tertentu oleh Pak SBY berkaitan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang kabarnya akan memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup dari sekarang yang terbuka. Tapi kalau kita simak lebih detail pernyataan Pak SBY itu bukan soal proporsional tertutupnya, tapi Mahkamah Konstitusi yang keputusan-keputusannya dalam beberapa waktu belakangan ini mulai mencurigakan. Saya kira betul kecurigaan SBY itu berdasar. Karena dia adalah bagian dari target istana tuh melalui politik Muldoko. Jadi ini satu paket untuk melemahkan mereka yang ada di luar sirkel koalisi istana tuh. Jadi jelas itu. Kalau ya alasan tertutup-terbuka ya biasa aja sebetulnya. Kalau sistem politik kita betul-betul fair. Kan itu nggak ada soal tuh. Tapi tentu ada argumen bahwa ya karena peserta pemilu adalah partai, maka partailah yang harusnya dicobrol. Oh iya, tetapi itu kan teknis. Di atas partai ada kerudut-kerudutan rakyat. Kan orang bisa persoalkan juga tuh tafsir MK terhadap konstitusi apa. Negara berdasarkan kerudutan rakyat bukan kerudutan partai kok. Jadi bisa kita bolak-balik tuh legal philosophy-nya itu, kerudut sapat hukumnya di situ. Tapi bagi SBY yang lebih penting adalah teknikalitas atau usaha-usaha teknis untuk membatalkan pemilu misalnya. Untuk membuat keonaran di dalam sistem elektoral supaya ada pengendalian. Jadi SBY paham lah soal-soal itu. Kita aja paham mempunyai SBY itu. Telinganya masih dimana-mana lagi ya. Jadi artinya sebenarnya kalau beliau mengatakan menggunakan informasi dari Denny Indrayana, pasti Pak SBY juga sudah melakukan proyek sana-sini-sana-sini. Atau bahkan mungkin sebelum Denny Indrayana dapat, Pak SBY sudah dapat di luar. Ya itu pentingnya kita paham bahwa presiden-presiden ini tetap dia punya, bukan presiden, mantan-mantan presiden ini, dia tetap punya kuping, hidung, dan akal di istana itu. Kan mereka tinggalkan istana itu juga dengan maksud supaya orang-orang dari dalam masih bisa diakseskan. Ya paling enggak mungkin sistem pengawalannya masih sama, handy talkingnya masih sama, frekuensi yang dipakai juga oleh pas pampres dengan mantan-mantan presiden masih sama. Jadi etika ini yang tidak ditegakkan oleh SBY sebetulnya, menegur dengan cara yang berlapis-lapis melalui Denny Indrayana. Nah ya tentu kita tahu Pak, ya Denny Indrayana pasti melaporkan lebih dari itu pada Pak SBY kan gampang aja. Dan Denny Indrayana ya analis konstitusional kan. Jadi yang dia coba duga adalah, kalau itu diajukan sebagai problem konstitusi, itu akan berbahaya itu. Tadi kita mulai dengan prinsip pertama, negeri ini adalah kedaulutan rakyat, bukan kedaulutan partai. Kalau dia sistem tertutup, itu memang mengalihkan pemilu itu pada prinsip yang ikut pemilu adalah partai. Oh iya, tetapi yang memilih partai adalah rakyat. Jadi kita balik pada filosofi gonslahnya itu, pada dasar filosofinya. Di dalam kedaulutan rakyat, hak pertama itu adalah memilih dan dipilih. Jadi itu mesti terbuka tuh, supaya orang tahu siapa yang memilih, siapa yang dipilih. Kan dasarnya begitu tuh. Jadi MK ini seringkali enggak bisa masuk secara mendalam pada tafsir-tafsir yang lebih filosofis itu. Yang sekarang kita khawatir itu, kita melihat tanda-tanda bahwa memang semua lembaga itu mengalami pemburukan. Dan tapi kita yang sangat khawatir sekaligus kalau lembaga-lembaga yang harusnya independen seperti KPK. KPK udah terjadi lebih lama lah gitu. Kemudian mahkamah konstitusi yang saya kira kita dia harusnya mereka ini berumah di atas awan lah begitu ya. Dan kemudian juga bagian dari konspirasi politik untuk melanggungkan kekuasaan, saya kira ya apalagi yang bisa kita katakan tentang negara ini. Waktu kita mulai reformasi, saya di LBHI itu, dan kita masyarakat sipil utuh berpendapat bahwa lembaga-lembaga yang disebut lembaga-lembaga apa namanya, auxiliary, state institute apa, ya itu semacam itu. Lembaga-lembaga yang membantu penegakan hukum dan etika demokrasi itu kita maksudkan untuk di depan melakukan edukasi publik. Pada waktu itu, auxiliary body ini adalah satu KPK, auxiliary body kedua adalah MK, auxiliary body ketiga adalah KPU. Jadi tiga lembaga ini, KPK, KPU, dan MK, kita jadikan standar untuk memajukan demokrasi kan. Memajukan kerutan rakyat artinya. Nah sekarang tiga lembaga itu justru digerogoti oleh kekuasaan. Itu buruknya tuh. Jadi kita bisa pastikan reformasi justru mundur di dalam segi itu. Segi penegakan etika lembaga tuh. MK akhirnya bukan lagi jadi lembaga negara, tapi lembaga dari kepala negara kan begitu jadinya kan. Nah dia mengabdi pada kepala negara, bukan lagi mengabdi pada negara tuh. Jadi sering kita mesti pastikan bahwa maskap konstitusi itu adalah peralatan negara, bukan peralatan kepala negara tuh. Itu dalilnya tuh. Jadi kalau kita balik lagi pada teori tadi, kelihatannya memang diajukan problem-problem yang kontroversial di KPK, di KPU, maupun di MK, supaya terjadi kegelisahan. Dan supaya kegelisahan itu berkembang menjadi ketakutan, maka negara akan bilang oke, karena kalian belum siap, partai-partai belum siap, masih ada kontroversi soal terbuka, tertutup, maka kami tunda pemilu dua tahun. Kalian biarkan dulu tuh. Kan bukan itu masalahnya kan. Apalagi MK bertindak seolah-olah dia harus putuskan. Mana yang sistem terbaik atau terbuka, terbaik atau yang harus dipakai. Padahal MK nggak boleh memutuskan itu. MK cuma boleh bilang yang ini melanggar konstitusi, jangan dia kesulukan sistem ini. Itu kan gila tuh. Ya, memang sepakat ya soal terbuka, tertutup itu, itu perdebatan wilayahnya, perdebatan akademis lah. Dan saya kira betul Anda katakan bahwa urusannya MK itu pokoknya mana yang bertentangan dengan konstitusi. Tapi kalau kemudian dia merasa dia memilih yang terbaik, saya jadi sepakat juga. Seperti kemarin dikatakan oleh Pak Gatot Nurmantio, kalau gitu nggak usah DPR dan lain-lain bikin undang-undang. Serahkan aja semuanya ke Mahkamah Konstitusi karena dia yang tahu yang terbaik. Itu poinnya Pak Gatot benar. Jadi kita tahu bahwa fungsi MK itu adalah memeriksa perkara, yaitu judicial review. Dan itu artinya yang direview itu dinyatakan aja kan. Ini benar, ini salah. Bukan kemudian MK mengatakan yang benar yang ini. Menurut versi dia itu nggak bisa. Jadi perkara itu dia bilang diterima apa ditolak. Ya udah kan, bukan dia ajukan penyelesaian baru. Bukan MK yang menentukan penyelesaian baru. Semua itu adalah, kan panitia pemilu itu harusnya partai-partai politik, bukan MK. Mereka yang menentukan aturan lain. Tapi kita mau ingatkan lagi, MK akhirnya jadi lembaga yang bisa dimanfaatkan oleh istana. Itu intinya kan. Jadi kalau MK berubah fungsi dari lembaga negara menjadi lembaga kepulauan negara, ya berantakanlah negeri ini kan. Ya, ya, ya. Oke. Tapi kan kita tahu ya dengan apa yang sebenarnya dibaca oleh Pak SBY tadi. Sebenarnya kira-kira apa yang terjadi ini yang Anda bayangkan, yang bisa dipikirkan oleh Pak SBY itu. Karena Anda cukup dekatlah bisa paham dengan pemikiran Pak SBY. Saya coba menduga-duga ya. Bahwa SBY beranggapan bahwa pemilu akan dibatalkan. Karena akan ada kerusukan. Bayangkan misalnya daftar pemilih sementara, daftar segala macam itu persiapan dilakukan oleh partai-partai berdasarkan prinsip bahwa pemilu 2024 pakai sistem terbuka. Jadi caleg-calegnya juga sudah siap-siap kan. Gumpulin uang, segala macam. Siapin balikos, segala macam. Lembaga konsultasi sudah disiapkan. PR, political public relationnya sudah disiapkan. Tiba-tiba harus dibatalkan karena MK bilang sistem itu harus tertutup. Urusan apa MK dengan kedudukan rakyat? Enggak ada urusannya. Jadi kelihatannya akan ada kerusukan atau ketegangan antara partai-partai. Jadi saya kira Pak SBY menganggap akan terjadi social unrest. Terutama caleg-caleg yang sudah bersiap-siap untuk maju dalam debat. Akhirnya mereka buat apa? Ada debat kalau partai nentuin. Kan itu intinya kan. Dan SBY juga menganggap kualitas dari tokoh-tokoh yang akan masuk di dalam jadi caleg misalnya. Itu akhirnya nggak bisa diketahui publik. Jadi keadaan itu yang menyebabkan, saya berpikir secara hipotetik, bahwa SBY dan oposisi terutama menganggap ini adalah akal-akal istana untuk menunda pemilu. Dan itu artinya akan ada pranggubat lagi kan. Kan 8 partai menolak sistem tertutup itu. Tapi yang 8 ini juga bisa dilobi oleh Jokowi kok. Kan itu aparatnya Jokowi juga. Nah itu yang buruknya di situ tuh. Cara berpikir Pak Jokowi di ujung masa jabatan dia kok jadi pengis gitu. Saya lihat kok ada liciknya gitu. Kan biarin aja kan. Kita ingin demokrasi terbuka, bukan tertutup. Jadi ini sebenarnya. Kelicikan istana itu bisa kita baca dari awal. Ya, kan sebenarnya begini. Bagi partai-partai yang pragmatis atau caleg-caleg yang incumbent sampai sekarang, kalau kemudian penundaan pemilu dan diperpanjang masa jabatannya, kan mereka untung. Kan begitu ya. Tapi buat kita, rakyat, civil society, itu kan akan sangat merugikan. Belum lagi kemudian tadi Anda itu. Yang paling penting kita khawatirkan itu adalah tadi. Kemudian ini memang, maksudnya Pak SBY, mungkin bukan chaos atau krisis. Tapi chaos yang memang didesain untuk menjadi chaos dan kemudian jadi justifikasi. Untuk keadaan darurat, kan begitu. Bayangkan misalnya, nanti ada lembaga survei, bikin survei. Anggota repair yang sekarang, terbuka apa tertutup? Ya, pasti dia perlu tertutup. Karena nanti bayangin bahwa nanti ini akan ada problem, maka ada penundaan. Maka anggota-anggota repair yang sekarang akan dapat gaji tanpa dipilih rakyat karena penundaan pemilu selama dua tahun. Kan itu juga oportunis, kan? Kan mereka mesti malu mengatakan bahwa kami dipilih dalam sistem terbuka di awalnya. Karena itu kami ingin mengembalikan mandat secara terbuka. Bukan bersembunyi dalam sistem tertutup yang mengakibatkan mereka diperpanjang masanya, itu dua tahun, karena tadi huru hara internal. Ini busuk sebetulnya, yang saya sebut, ada picik betul. Jadi jangan sampai anggota repair yang sekarang juga pro sistem tertutup hanya karena alasan supaya mereka dapat gaji yang diperpanjang selama dua tahun. Itu problem etik kita, dan itu buruk sekali buat pendidikan putih ke depan. Iya, iya. Nah, tetapi kan kalau kita melihat situasi semacam ini, kemudian banyak sekali orang yang bertanya, kalau gitu apa yang mesti kita lakukan? Karena semua pintu-pintu yang tadinya kan, seperti Mahkamah Konstitusi ini kan adalah salah satu pintu yang disediakan ketika manakala kita tidak sepaham dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, undang-undang yang diambil oleh pemerintah. Tetapi sekarang ketika kita tahu bahwa pintu yang disediakan untuk kita itu juga tertutup, karena itu dari mereka itu sebenarnya yang kita selalu sebut sebagai the guardian of government, bukan the guardian of constitution. Ya, itu intinya. Jadi kalau kan dulu berapa bulan lalu saya bikin gerakan kecil-kecil, gerakan moral, kita bikin aja Liga Boykot Pemilu itu. Itu lebih relevan sekarang. Dan saya kira masyarakat sipil akan bereaksi, akan ada tekanan yang kuat. Dan tekanan yang kuat itu kalau dia nyampe ke akar rumput dalam keadaan ekonomi yang berantakan hari ini, dia akan jadi kerusuhan juga. Karena tetap partai-partai yang berupaya untuk memurnikan demokrasi akan marah. Saya mungkin berpikir bahwa ya orang semacam Cak Imin seharusnya juga marah, karena ini era dia kan habis tuh. Kalau ditunda lagi apapun alasannya. Saya ingin misalnya Cak Imin, yang itu penerbaik saya, dan otaknya rada-rada bagus itu, lakukan aja di awal penolakan itu. Supaya yang lain gerbong ikut kan. Kalau yang ngomong SBY atau Surah Palo atau PKS, ya jelas mereka ada posisi oposisi. Tapi yang anak-anak muda yang mimpin partai ini, termasuk si Romi misalnya, walaupun dia juga problem karena baru keluar dari penjara, korupsi tiba-tiba mimpin politik. Tapi lakukan satu gerakan murah untuk menolak cawek-cawek dari MK, yang juga diatur oleh cawek-cawek oleh Presiden Jokowi. Kan gampang kita baca itu kan. Jadi jangan lagi bersilat lidah seolah-olah ini kan masih dalam proses. Enggak, ini proses yang mengarah kepada pengendalian. Dan kalau pengendalian itu dilakukan, habis masa depan kita. Jadi, ya saya tumpah satu namanya, Cak Imin. Cak Imin, coba pimpin tuh, kasih statement dulu tuh. Kalau enggak kita jewer Anda sebagai tokoh. Karena Cak Imin juga begini bagian dari masyarakat sipil yang dididik dengan bagus di organisasi, organisasi NU yang dialami itu. Untuk berpikir rasional dan berpikir etis. Jangan sekedar berpikir demi kekuasaan itu. Kalau yang lainnya enggak mungkin kita minta itu. Ya, ya. Siapa calon-calon Presiden lain, atau ketua-ketua partai lain mungkin sudah sangat pragmatis. Tapi khusus pada Cak Imin, saya minta itu. Ya, ya. Oke. Nah, tapi yang menarik tadi Anda minta, bahwa civil society harus bicara, harus bersuara. Tapi, ini bahaya juga loh. Karena seperti Denny Indrayana, itu dipilih oleh, yang dinyatakan oleh Pak Mahfud, ini harus dipereksani oleh polisi gitu. Meskipun dia menyebut Denny Indrayana, tapi polisi diminta untuk turun tangan, karena ini dianggap membocorkan perhatian negara. Ya, tertanya aja. Bukan siapa yang membocorkan. Kan Denny Indrayana kan nguping. Berarti bukan dia membocorkan. Dia dapat bocoran tuh. Kalau menurutannya aja tuh. Kan semua orang menduga-duga bahwa itu 6 banding 3 itu, yang 3 pasti kita tahu lah siapa nama-namanya. Itu kan gampang aja. Ngapain juga Pak Mahfud? Mahfud ini juga kan, kadang-kadang dia mau siksa untuk hal yang dia tahu bahwa itu udah salah memang. Jadi Pak Mahfud juga teman saya tuh. Tolong lah itu, bukan minta tolong lagi. Minta tolong dengan kena nih. Pak Mahfud, kembalikan hak rakyat untuk mendengar kejujuran itu. Nah kejujuran yang ditutupin oleh istana pasti bocor lewat mulut-mulut istana juga kan. Kan itu kan soalnya. Jadi kita tahu dengan Denny Indrayana, tentu dia punya akses ke istana, punya akses ke mahkamah konstitus. Dia nggak udah dicurigai. Itu memang akan terjadi kan. Bocor-bocorkan itu. Ya, ya, ya. Jadi ini bahaya. Karena nanti wartawan juga yang melakukan investigasi dan kemudian dianggap juga membocorkan. Kalau itu bisa jadi presiden buruk loh yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD ini nanti. Ini zaman setiap netizen bisa jadi individual jurnalis gitu. Nah, Denny Indrayana berfungsi sebagai investigator masyarakat sipil kan. Kan masyarakat sipil senang ada analisis dari Denny Indrayana. Dalam soal ini, Denny memang menduga juga bahwa kalau nggak diucapkan lebih awal, nanti tiba-tiba diam-diam hakim bikin keputusan tuh. Kan kita bisa pastikan dalam satu minggu ini review antara, review individual dari para hakim akan berjalan tuh. Lalu review itu ditumpulkan. Lalu diucapkan oleh salah satu hakim atau judul bicara MK. Bahwa kami udah putuskan bahwa sistem tertutup. Sebelum ada keriuhan. Padahal sebetulnya ini mesti dibuka di awal supaya ada keriuhan publik. Keriuhan artinya bukan keonarannya. Supaya jadi diskusi, jadi diskors. Ini menyangkut nasib kita untuk memilih presiden dan wakil-wakil rakyat kita. Jadi nggak boleh kita pastikan Denny itu kelakuan kriminal. Nggak, Denny justru melakukan tindakan yang sangat patriotis. Kira-kira begitu. Oke, jadi selain Kak Imin, saya kira ini Pak Mahfud yang kita mesti bawa dengan... Bahkan lebih tegas nih kepada Pak Mahfud ya. Iya, Pak Mahfud. Coba ucapkan sesuatu sehingga orang mengerti bahwa Anda itu paham tentang hak informasi masyarakat sipil. MK selama ini tertutup. Justru jam kita buka. Bagaimana cara bukanya tuh? Ya nggak boleh melalui sistem MK sendiri tuh. Ada prinsip bahwa the master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja nggak mungkin kita pakai untuk membongkar istana raja. Mungkin ada peralatan luar. Nah Denny Indrayana ini semacam peralatan dari luar untuk membongkar istana raja. Nah SBE juga begitu. Membongkar MK yang berkomplot untuk membatalkan demokrasi. Hal itu biasa aja lah. Iya, iya. Tapi satu hal yang mengembirakan karena yang dikatakan oleh Denny Indrayana bahwa dia mendapatkannya dari orang yang cukup kredibel, cukup dipercaya. Berarti kan dari kalangan pemerintahan yang cukup tinggi levelnya. Ya, Bung Roki, ini kan kita masih punya harapan lah. Di tengah-tengah situasi pemerintahan yang buruk seperti sekarang ini masih ada juga orang-orang baik yang ada di dalam sana yang tidak mau melihat terjadi kemungkaran semacam ini. Iya, kita tahu. Di MK pasti ada yang bocorin keadaan tuh. Di KPK pasti ada internal yang bocorin. Di KPU juga. Kan itu intinya buat demokrasi masih punya harapan sebetulnya. Kalau semuanya dikendalikan, kita nggak tahu tiba-tiba meledak isu, meledak masalah kan buruk juga tuh. Ini semua terjadi karena nggak ada oposisi. Kalau ada partai oposisi, pasti partai oposisi akan punya akses ke MK. Dan kami partai oposisi. Tentu kami berhak untuk dapat informasi tanda. Kan itu kan. Jadi tetap etika keterbukan informasi, itu yang mesti kita dorong. Dan itu adalah tugas dari Mahfud MD, Pak Mahfud, untuk jaga bahwa hak informasi masyarakat sipil tidak boleh diancam dengan pidana. Oke, baik. Terima kasih, Bung Roki. Tetap 0% ya, Bung Roki ya. Terima kasih, Bung Roki.